Halo pemirsa Panser Biru, PSIS Semarang terus memburu talenta muda untuk mengarungi kompetisi musim ini. Terbaru, tim berjuluk Maisa Jenar tersebut mengontrak jebolan klub Spanyol di Fortivo Castellon S.A.D. Mahir Raja Satya. Pemain berumur 22 tahun tersebut bakal meramaikan persaingan di lini tengah PSIS. Sebelumnya, PSIS juga mendatangkan pemain dengan posisi yang sama yaitu Vandi Eko Utomo. Menurut Yayo Sukawi, Mahir Raja dikontrak 2 tahun. Kedatangan pemain yang sempat dipanggil Indra Safri untuk timnas U23 tersebut akan meningkatkan persaingan di jantung permainan PSIS. Sebelumnya, PSIS juga memiliki sejumlah gelandang lokal seperti Tegar Infantri dan Vingki Pasamba. Adanya iklim kompetisi di antara gelandang PSIS menurut Yayo akan meningkatkan kualitas para pemain. Kedatangan Raja juga akan memberikan lebih banyak opsi bagi pelatih untuk menerapkan taktik permainan. Yayo berharap antara pemain utama dan pelapis memiliki kualitas yang sama rata. Kehadiran Raja sekaligus menegaskan PSIS Semarang sebagai klub yang musim ini bertabur talenta muda. Yayo mengklaim lebih dari separuh pemain PSIS Semarang berumur di bawah 23 tahun. Adanya Raja akan membuat permainan PSIS lebih bervariasi.